Ya oke, ya tersabar ya. Gak ngomong apa-apa. Ya biar angkat ya. Abis ini kita lunch ya. Gue bilang kan gue lagi bawain acara dulu. Sabar. Di balik pesonanya, Dr. Adip ini ternyata pernah insecure sama tubuhnya loh. Coba kita lihat tayangan. Oh dulu sempat padet ya? Iya. Dari kecil? Dari kecil. Dari kecil dulu obesitas memang udah didiagnosis. Obesitas grade 2 sama ada beberapa komplikasi gitu Kak Emma. Sampai umur berapa? Sampai umur 14-15 tahun. 14-15 tahun. Maksudnya komplikasi tuh gimana? Banyak lagu. Mbak, kompilasi. Kompilasi. Terus, terus, terus. Jadi pas dicek kemarin ada komplikasi itu salah satunya OSA. Obstruksi sleep apno. Jadi kalau misalnya kita tidur, itu oksigen yang kita serap Atau misalnya yang kita hirup itu enggak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi biasanya. Jadi enggak nafas kamu? Nafas, tapi kayak oksigen yang diambil itu enggak sekadar yang semestinya gitu loh. Jadi besoknya biasanya konsentrasinya hilang terus ngantuk di siang hari. Terus juga ada beberapa lagi kayak misalnya ada fatty liver dan sebagainya gitu loh Kak. Dia taunya PT vera ya? Obositasnya sampai berapa sih? Apa? Sampai berapa berat badannya dulu? Kemarin 105. 105 dan tinggi aku dulu masih 160-an. Tapi kan masih masa-masa pertumbuhan kan? Bisa lebih gede lagi pada saat itu kan? Iya, tapi akhirnya ya mutusin buat ya ini udah enggak sehat. Jadi akhirnya ya udah di stop gitu loh. Dijaga makannya. 105 loh ini. Ah baru 105, gue 185 aja santai. Oke, tapi kalau akhirnya memutuskan dengan pola hidup yang sehat, olahraga gitu ya. Tapi berarti kalau sekarang makanan juga tetap terjaga atau udah balik? Sekarang makan tetap dijaga sih Kak. Aku sesuai dengan porsi yang diharusin oleh misalnya WHO sama Kemenkes kan ada yang isi piring kunas. Mungkin aku setiap kali makan besar selalu samain dengan porsi yang tersebut gitu loh. Emang apa sih makanan? Yang kita pengen tahu. Kusung banget. Apa makanannya sih? Tapi kan karena aku sekarang lagi program gym juga buat naikin masa otot. Jadi kebanyakan aku makan protein lebih banyak gitu loh. Jadi sekitar 2 gram per kali gitu. 2 gram per kilogram berat badan sekarang. Karena mau kompetisi kan? Iya. Mau kompetisi. Di mana kompetisi? Di Mister Supranasional 2023 di Polan. Di Polan. Kita rekan-rekan ya. Selitanya? Ke Polan. Baru. Belum dikasih. Mang lu jangan GR dulu ada 2 cewek. Lu jangan GR dulu untuk lu pemenangnya. Siapa lagi kalau bangun. Ayah jangan jemburunya. Teritanya? Fira, Igun, dan Mbak Nunung ini lagi reuni. Dengerin telinga. Lu bukan. Nama gue juga disebut. Nah iya gue juga. Tapi abis itu ketabrak. Teritanya Fira, Igun, dan Mbak Nunung ini lagi reuni. Adip datang bikin pangling. Karena terus Mbak Nunung nyesel. Mami Nunung nyesel karena dulu pernah menolak Adip. Demi Wendy. Wendy nyesel nolak Fira. Demi Nunung. Kisahnya agak kisruh ya. Berarti gue Nunung sama Ivan dulu di situ. Nongol 2 nih. Yuk, yuk. Yuk bertiga ya. Eh gue harus ganjal bantal masih terlalu seksi gak sih gue? Gue terlalu seksi gak sih? Gini kali ya. Gue ganjal bantal. Juru seluruh malah memotivasi orang buat makan kebab di siang hari. Beda. Yuk siap ya. Awas. Eh ini siapa duluan? Adip duluan atau Fira duluan? Boleh bareng boleh. Adip duluan satu-satu ya. Oh berarti kalau Adip datang gue nunggu di mobil kamu aja. Kamu nunggu mana? Emang jiwanya asisten, Wen? Ya namanya juga sopir ya. Nunggu dia juga jiwa asisten. Kamera. Rule. Exit. Gue suami istri ya. Saya. Kita reuni juga akhirnya temen-temen. Iya dong. Iya. Ih kayak apa temen-temen kita ya. Iya. Kalau lu aja sekarang udah begini ya saya. Itu gak salah. Di atas pembicaraan mereka terlama datanglah Adip. Bagian. Seorang pria yang pernah duluan ditolak oleh Mami Nunung. Iya Mami Nunung. Ini siapa? Ih gede banget. Eh gede banget. Gue lagi ngelit ke cahaya ketutupan gedung lho Ma. Ah kaget. Lu tuh apa? Gimana gue di tengah ya? Nunung. Apa kabar? Baik. Ya ampun. Kamu sekarang? Udah lama banget gak ketemu dulu. Nggak nyangka aku bisa ketemu lagi sama kamu. Dan Adip pun, Adip pun menegaskan kalau dulu dia pernah ditolak oleh Mami Nunung. Dad. Gue nyesel sekarang ketemu kamu dulu pernah nolak kamu. Iya aku inget banget Nunung. Dulu. Tapi kamu gak nyesel kan? Alhamdulillah gak nyesel tuh. Dan akhirnya Mami Nunung pun bilang. Menyesal sekali menerima Wendy sebagai suaminya. Kamu tau gak? Aku tuh punya suami. Siapa? Buruk rupa. Bener. Suamiku tuh orangnya ringan tangan. Gimana mau ringan ngangkat begitu ya? Berat. Ringan tangan. Aku disiksa di rumah. Tapi terlama muncullah Fira. Matan kekasih Wendy. Yang pernah ditolak Wendy. Demi Nunu. Anda ribet ya? Tidak. Fira. Wendy. Sekarang bentuk kamu kayak gini? Iya. Lu kayak Nunung loh. Lu kayak? Tidak ada yang gini. Iya bang. Makan tuh. Kenapa lu milih yang gak gini? Iya maaf. Gak diajak main ya? Bukan gak diajak main. Gue bingung peran gue apa. Tidak ada. Ada. Ingatin dulu. Wendy pun akhirnya tersadar. Dan membawa Fira. Eh bisa? Jangan nutupin gak? Bener nutupin. Sini dong. Fira. Sini dong. Mau kemana? Kamu masih sendiri? Iya. Tau gitu aku gak tolak kamu dulu. Kenapa? Nyesel. Aku dapetin begituan. Apa? Kamu juga nyesel kan dapetin aku begitu ketemu aja. Oh yaudah. Yaudah. Yaudah aku sama Fira. Sekarang juga kita berangkat ke KUD. Lu ajak dia main tuh kesihannya mau ngomongin. Kamu jaga dulu. Yuh. Kamu jaga dulu. Kamu jaga dulu. Aku keluar kampung ya. Nanti kalau lilihnya begini-begini. Berarti ada apa-apa ya. Silahkan duduk. Oh di baru. Oh di baru. Nunggu super truk ya. Oke. Nah sekarang ini. Yuk. Sekarang kita kedatangan. Bubar, Bubar udah kelar. Hei, hei. Bubar, Bubar, Bubar. Kamu. Sekarang kita kedatangan seseorang yang bikin bangga. Karena karyanya sudah terkenal di manca negara. Siapa sih? Kita lihat dulu tayangnya. Hello FD. Siapa yang ngefans sama Lady Gaga? Maria Carrie? Atau Madonna? Tahu gak sih? Kalau mereka dan masih banyak lagi artis internasional lainnya. Pernah menggunakan karya salah satu desainer aksesoris asal Indonesia loh. Rinaldi Yunardi. Atau biasa dipanggil Koyung-Yung ini punya segudang bakat dan karya yang hasilnya udah gak usah diragukan lagi deh. Penasaran gak sih sama cerita menarik dari Koyung-Yung? Selengkapnya hanya di Brownies Obrolan Manis Hits. Kita panggil langsung India. Rinaldi Yunardi Koyung-Yung! Silahkan dulu Koyung-Yung ini karyanya sudah dipakai oleh artis dunia. Siapa aja sih? Coba kita lihat artis dunianya. Ini dia pasapa-pasapa ini. Madona! Aduh! Pantesan! Kalau ini Madona waktu? Kalau kita Whatsapp-an dia selalu bilang salam buat Yung-Yung ya gitu kan. Tanya sama Madonna. Christina Aguilera. Christina Aguilera. Ini yang di Tanjung Periuk kan rumahnya? Iya. Itu Christina Jatuh Bangun! Paris Hilton. Alicia Keys. Maria Carey. Maria Carey. Lady Gaga. Lady Gaga. Hapsah? Pak Yung-Yung, mulai startnya itu gimana sih sampai akhirnya karya Pak Yung-Yung itu bisa mendunia? Oke, saya kan lulusan SMA. Sudah 27 tahun saya berkarya. Ya, nggak pernah sekolah vision. Ya, 27 tahun yang lalu kan nggak ada ya untuk vision aksesoris. Jadi aku banyakkan belajar dari teman, dari buku, ya dari buku, terus eksperimen. Itu yang paling penting. Oke. Eksperimen. Sampai, aku juga nggak pernah sih mimpi atau cita-cita bisa hari ini. Menjadi desainer juga nggak pernah mencita-citakan gitu, tapi semua adalah jalan Tuhan yang sebenarnya pada saya. Kalau bisa Go International tuh awal mulanya banget tuh gimana kok Yung-Yung? Go International, ya itu juga sebuah pemberian yang sangat besar, yang ku dapatkan, ya maksudnya gini, nggak pernah kebayang ya, sampai keluar seperti Mak Dona ya. Aku suka banget sama dia, cinta banget, adore banget ya, sampai karya saya bisa dikenakan gitu loh. Jadi, bermula dari hubungan baik bersama teman, ya value ya, tau ya, jadi cuma hanya obrolan-obrolan karena dia mencintai karya saya, dan suatu hari bertanya pada saya, kamu mau kemana lagi, saya bilang kan nggak kemana-mana lah ya, gitu loh. Oh ternyata dia bilang, ayo coba, ayo International. Jadi, awal mulanya adalah Hongkong, artis Hongkong. Artis Hongkong. Baru dilirik-lirik dari US segala macem, akhirnya ya. Artis Hongkongnya inget nggak siapa namanya? Keringung. Keringung. Dia nyentrik juga ya, style-nya juga nyentriknya. Berarti kalau Madonna, Beyonce ini pernah ke toko-ko-ko yang di Pluit? Cukipan kali ya. Belum, belum, belum. Nggak, jangan nanya, nanya Hongkong. Aku kan ada geprek bensu di Hongkong. Bener. Ya, di poswebe ya. Ngilip-ngilip dikit kok. Nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, biasanya dari mana sih kok inspirasi untuk membuat karya yang out of the best? Out of the box. Ya, selalu-selalu saya ingin di luar. Oke. Selalu ingin menciptakan sesuatu yang beda. Beda. Ya kan? Jadi, aku berdasarkan belajar dan pengalaman melihat, banyak melihat dan saya meng-capture dan menyimpan. Disitulah formula yang sudah di dalam itu saya keluarkan. Dengan mengikuti update trend. Gitu. Jadi kalau misalnya nih, misalnya si Madonna gitu. Dia mau acara tadi. Itu ditarik mundur berapa bulan kok mempersiapkan perhiasannya sampai akhirnya dipakai? Selalu permintaan itu kayak dua minggu sebulan. Oh. Persiapannya selalu datang. Dan juga... Iya. Dan juga tidak dikasih tahu di clue-nya maksudnya busananya apa. Buat siapa? Madonna udah. Oh Madonna udah. Jadi beliau minta sendiri bahwa saya ingin memakai karyanya. Yung, gue mau ini gitu. He-heh. 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 Dia pengen tahu komunikasi sama bintang luar negeri kayak gimana kan? Tapi ada gak sih dari antara semua artis luar negeri yang udah pernah koko pake? He-heh. Whatsappan kayak sama artis lokal kayak gue gini? Temenan sama siapa gitu kok? He-heh. Kan aku kan kita kan beda waktu. Oh beda waktu. Beda waktu. Jadi biarkan Faye yang melakukannya. Ya kan jadi saya cuma menerima kesimpulan dan saya berkarya gitu loh. Jadi koko dari artis-artis dunia itu belum ada yang pernah ketemu langsung kah? Ngobrol langsung kah? Belum. Belum pernah. Belum pernah. Ya karyanya bisa dipakai di kepala juga. Wah itu mah udah keren banget loh. Luar biasa. Makanya gue tadi gue sempet bilang sama ko Yung. Maksud gue lu kan tiap hari kan ada di TV. Maksudnya di bagian sini lu kan kosong ya. Oh iya. Pake apa gitu. Tadinya gue mau taruh lukisan kan ko? Bisa. Gedean. Tadinya pasar seni ancor. Gak marah. Gak marah. Gak marah. Gak marah. Ya apa nanti kita ketanya sama ko Yung-Yung ya. Kok tapi gini. Artis Indonesia yang pertama kali pake karya ko Yung-Yung. Pertama kali artis Indonesia. Titi DJ Sang Dewi. Titi DJ. Konser. Titi DJ rambutnya putih ya. Video clip. Oh video clip dulu awalnya. Yang mana? Saya buatkan sahib yang kecil banget. Sayap Sang Dewi. Sang Dewi. Sang Dewi. Terus ada aksesorisnya di dada. Yang dari apa namanya. Bule Merak. Ya jadi gitu. Itu Titi DJ itu. Titi DJ. Aku juga kepingin dibikinin sayap di Dakara. Buat cekak di Dakara. Tanya dong. Sebesar atas sayapnya. Tunggu pertemuan. Eh kata ko Yung-Yung mau sayapnya segini mana? Gimana ceritanya? Bisa kan ya? Bisa. Kita liat karyanya secara langsung. Yang udah pernah dipake sama artis internasional. Coba kita liat nih. Ya. Oh oke. Eh lo maen heut gak nih? Gak. Ini bunga ini. Bunga ini. Corsage ini pernah dipake siapa ko? Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Hei Taylor gue taro nih muka gue. Oke. Ini ko. Met Gala Leavencock. Coba ya mak. Maksud gue biar lo tuh hidup lo gak masih. Gak apa-apa juga kata gue mah lo hari-hari gini. Masa gue bisa ke manusia berakar dong. Ini aku tau pasti ini Madonna. Bukan. Apa nih? Beyonce. Oh mah Beyonce. Astaga. Ya Allah. Gak kok bangkupinnya Beyonce mah. Makanya lagi dia bilang. Kayak kenal ya. Oh iya mah Beyonce. Itu emang temen banget temen kita banget. Sekarang di Bali. Beyonce lagi di Bali. Lagi di Bali. Tiap Sabtu Minggu masuk Casio ko. Hahaha. Itu drag queen. Iya 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 iya. Iya bener. Bedak. Masker aja pernah dipake sama artis dunia. Siapa pernah dipake? Share. Share. Gak bau lambung ya tapi ya. Mas Share. Duh dulu Koko ini laris banget ya ko. Jaman-jaman pandemi ya ko. Betul. Bikin masker. Keren. Lanjut. Ini. Ini kali pertama saya mempopulirkan. Earcuff. Earcuff. Dipake oleh Casey di Met Gala. Casey. Terus pernah dipake juga. Suka. LP suka Casey. Hahaha. Casey. Kakak dia. Sama Gal Gadot. Gal Gadot. Gal Gadot. Gal Gadot. Hah? Nasar pernah juga ke Nasar kayak gini-ginian nih. Tapi berat-at-atis perempuan semua yang pake ya. Engga cowok. Iron Quok. Oh iya. Iron Quok. Iron Quok. Iron Quok. Iron Quok gak pake. Oh iya. Yang ini kok. Yang ini kok. Kalau ini Mila Jokovit. Mila. Iya. Dia tau ya. Hahaha. Tapi sebenernya kalau dipikir-pikir. Aksesoris Jawa tuh wayang-wayangan dia udah bikin earcuff ya. Iya. Yang nyangkut di Indonesia tuh kaya banget. Iya. Karena kan sering kita mengambil inspirasi. Inspirasi budaya Indonesia. Kalau ini Kelly Loren. Kalau ini ditempel di rambut. Lo botak sih kaya rambut. Jadi kan kita tempel. Ini ada di sini biasa sangkut. Kelly Loren. Jadi artis Indonesia pertama itu DJ. Konser kita? Koyung-yung. Koyung-yung. Ini kan gue tanya artis pertama. Yang pertama. Yang pertama dulu. Oh gitu ya. Berarti kalau. Kalau Igun udah berapa kali menggunakan karyanya Koyung-yung. Sering kerja sama ya. Kalau aku tuh justru kalau bikin koleksi sama Koyung-yung. Aku nggak kepengen minjem. Karena aku pengen beli utuh. Jadi koleksinya tuh nggak dipakai sama desainer-desainer lain. Oh. Ngerti? Ada di butik koleksinya. Gak gue balikin. Lu paham gak? Hahaha. Hahaha. Berapa sih Koyung? Iya iya ini duduk. Hahaha. Jangan jauh-jauh. Kalau ini pernah dipakai siapa Koyung? Gak ada. Eh bukan. Hahaha. Koyung. Ini kalau boleh tahu. Range harganya itu. Kalau terjual itu berapa sih Koyung? Kalau kayaknya untuk aksesoris. Untuk yang sebagai image. Atau dipakai kenakan oleh artis hati. Selebritis segala macem. Aku nggak pernah menghitungkan uang. Unlimited. Iya. Itu adalah kebahagiaan hati sih. Dan berkarya. Oke. Jadi memang bisa ada di karyanya beliau juga. Menjadi karya Koko juga. Indah sekali. Wah. Anak Ben gini. Mau mau enggak? Lu gak kelihatan. Anak Ben. Dia minta gak mau. Sebelum kita iklani. Ya. Ini lagi menggarap artis internasional siapa yang. Tapi Koko tuh kadang suka dirahasiain gitu loh. Eh. Ya clue aja. Kalau gue datang ke tokonya. Atau di telepon gini. Eh. Bakal ada yang gede pake. Weh. Siapa kok? Ada deh. Pokoknya tungguin aja. Gitu dia mau orangnya. Ada ini sekarang ada? Kan ada. Ada beberapa ojek besar. Tapi kan lebih baik kita sediem dulu toh. Ya. Tapi ada yang tidak? Tahun ini? Ada. Luar biasa ya. Ditunggu saja. Kita istirahat terus sebentar. Kita kembali setelah satu ini. Tetap di Brownies of Roman. Kas ay .. Euuuhuuuuhuuuuhuuuuhuuh